Pasti banyak yang tanya nih, gimana caranya bikin foto bokeh tapi pake HP yang gak dual camera? Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku, Hari Obi. Nah, kalo ngomongin soal foto bokeh, pasti yang terbesit di pikiran temen-temen yaitu HP, flagship, atau yang high-end. Nah, HP high-end itu biasanya kalo sekarang itu pake yang namanya dual camera. Nah, ada pertanyaan nih, bisa gak sih HP yang low-end atau HP yang cuma punya single camera di belakang Bisa pake efek bokeh di fotonya, jawabannya adalah bisa. Nah, disini kita bakalan kasih trik gimana caranya pake efek bokeh di HP yang cuma ada single camera atau yang HP low-end. Disini kita bakalan kasih triknya pake dua aplikasi sekaligus. Nah, pengen tau gimana trik dan tipsnya, yuk kita tonton sama-sama videonya sampe habis. Karena, di aplikasi kedua ini kita bakalan kasih triknya, karena aplikasi kedua ini sangat mudah penggunaannya. Yuk kita tonton sama-sama tutorialnya. Pertama, kita menggunakan aplikasi yang namanya Photo Blur. Aplikasi ini menyediakan fitur mengedit foto yang sudah ada di galeri atau memfoto menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini menyediakan berbagai ukuran foto, bisa di-crop ukuran sesuai instastories ataupun original. Kalau udah, disana ada tombol blur, yang punya option size dan power. Nah, tombol ini berfungsi sebagai pengatur objek yang kita pengen bikin blur, dan fokus ke suatu objek biar ada efek bokehnya. Dengan cara menseleksi objek yang ingin di-blur secara manual. Kalau pengen rapi, foto disini bisa di-zoom atau di-zoom off. Fitur power, untuk mengatur seberapa blur objek yang sudah kita seleksi tadi. Nah, kalau teman-teman salah menseleksinya, disini juga menyediakan fitur undo. Kalau dikira udah bokeh gambarnya, tinggal pencet tombol save. Nah, abis ini, keluar pop-up layanan, langsung di-share atau di-save di galeri. Ini adalah hasil foto sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ini. Di aplikasi kedua ini, teman-teman pasti kaget. Karena disini kita menggunakan aplikasi dari Google. Yap, namanya Google Cam. Di aplikasi ini, menyediakan fitur blur pada backgroundnya. Caranya gampang. Buka aplikasi ini, lalu pilih fitur lens blur yang ada di sebelah kiri. Terus, jepret objek yang ingin dituju. Nah, kalau udah, kita disuruh untuk mengharapkan HP ke atas dengan perlahan. Ingat ya guys, dengan perlahan. Kalau udah, tunggu hasilnya. Nah, aplikasi ini udah otomatis menseleksi blur-nya. Kalau dikira blur-nya kurang, teman-teman tinggal pencet tombol yang berbentuk kamera yang ada di bawah. Untuk mengatur titik fokus dan area yang akan di-blur-kan. Ini adalah hasil foto sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ini. Sekedar informasi ya guys, disini kita gak di-sponsorin atau di-endorse sama sekali sama aplikasi-aplikasi yang kita sebutin tadi. Dan ini kita pure, karena kita sering menggunakan aplikasi ini. Selain gampang, aplikasi ini juga gratis diunduh dari Play Store atau App Store. Buat teman-teman yang gak pengen ketinggalan video-video keren kita lainnya, jangan lupa subscribe dan pencet tombol bell yang ada di sampingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like sama komen di channel kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Buat teman-teman yang gak pengen ketinggalan video-video kita keren lainnya, eh, buat teman-teman... bah tomar.. ya kan ya 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 ya